Panti Karya Hepata HKBP Sintong Marnipi menerima bantuan sarana-prasarana dan percontohan produksi dan usaha budidaya ikan nilalele melalui sistem biovlog tahun 2020 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui rekanan Mitra Sivi Datrias Mandru Sejahtera. Pimpinan PK Hepata HKBP Pendeta Austin J. H. Matondang didampingi Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sidaga meninjau hasil sarana-prasarana budidaya ikan lele nila yang telah selesai dan siap dipakai. Total 10 kolam dengan jumlah bibit ikan berkisar 12.000 nantinya akan dikelola oleh binaan kelompok PK Hepata HKBP RBM. Pembangunan kolam ikan sistem biovlog selesai tentu ada acara besar yang akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan yaitu menilai lanjuti MOU yang pernah kami sepakati bersama pada tahun 2019 yang dibantu oleh Bapak J. Manurung di Palembang itu yang pemilik CP. Mereka adalah rekanan daripada Kementerian Kelautan. Dan ini nanti akan diisi dengan jenis ikan-ikan apa saja Pak? Untuk tahap pertama ikan nila. Ikan nila Pak ya. Berapa banyak rencana Pak? 12.000. 12.000 itu. Satu kolam itu akan ditabur 1.200 ikan nila. Di sini biolog yang kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman dari yang di Fagel ya di samping ini ya menambah pendapatan tentu juga jemat kita termotivasi. Sebenarnya ekonomi pandemi COVID bagaimanapun ini bukan hanya dapat membantu keluarga besar PKH Hepata tetapi juga warga masyarakat yang sungguh-sungguh ekonominya sulit bisa menjadi memperkuat ketahanan pangan bagi mereka. Dari Toba, Sumatera Utara, Berlin YB, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!